Ini versi 3.8.9 ya. Ini menggunakan versi terbaru. Kemudian ketika nanti teman-teman close seperti ini. Kemudian kita buka terjadi error seperti ini. Nah, sudah tidak bisa dibuka lagi. Teman-teman nanti cukup ekstrak menggunakan file yang saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini, Drio Android akan melanjutkan tutorial-tutorial seputar perbaikan handphone terkhusus pada kerusakan CPU RAM UFS dan pada penyakit-penyakit yang lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriberku dan terkhusus untuk para membership yang sudah mendukung menyempat channel Drio Android sehingga channel Drio Android bisa berkembang sampai saat ini. Tentunya bagi teman-teman yang belum berkembang sampai saat ini. Tentunya bagi teman-teman yang belum join, belum berkabung di membership Drio Android banyak sekali keuntungan yang bisa didapat. Salah satunya gratis konsultasi. Banyak konten-teman yang sudah saya buat seputar perbaikan CPU RAM UFS baik itu software ataupun hardware. dan juga diulas tuntas alat-alat seputar UFS dan MMC, ICG Tech Plus, F64, GC dan alat-alat yang lainnya seputar perbaikan software pada perusahaan CPU RAM ataupun UFS. di sini saya akan sedikit membagikan update pada ICG Tech Plus dan nanti juga saya sedikit bagikan trik untuk mengatasi error saat instalasi bagi ICG Tech Manager dan ICG Tech Plus-nya. Pantengi terus channel Grio Android videonya jangan di-skip-skip langsung saja kita buka untuk setup-nya. Kita gunakan di setup terbaru tentunya di update 3.9, 3.8.9 ya yang sudah rilis. Ini langsung saja kita install. Ini untuk setup-nya nanti saya bagikan di. link deskripsi, jadi untuk teman-teman yang ingin mendownload bisa langsung di-download di deskripsi video. Kemudian juga nanti saya bagikan untuk error ketika teman-teman menjumpai error tapi pada versi yang terbaru ya 3.8.9. Jadi kalau nanti error cukup di-extract saja. Ini nanti akan saya bagikan dua link. yang pertama link untuk setup AC Tool dan yang satunya di-update pada AC Manager-nya. Jadi untuk AC Manager ini update terbaru di versi 1.32. ini ya nanti cara biar bisa terdetek alat ACG Tech Plus-nya. Videonya jangan di-skip-skip. Ini selesai install kalau bagi teman-teman pengguna baru, baru beli ACG Tech Plus itu boleh untuk install driver. driver yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi kalau teman-teman pengguna sudah lama ya tidak perlu di-install. Ini cukup seperti ini saja checklist-nya dihilangkan kemudian di-finish. dan ini ACG Tech Tool-nya sudah bisa digunakan dengan versi terbaru. Kemudian ketika nanti teman-teman mengalami error, teman-teman mengalami error nanti saya bagikan untuk file ekstraknya. Ini sudah bisa dibuka di versi terbaru. Seperti ini ya, ini versi 3.8.9 ya. Ini menggunakan versi terbaru. Kemudian ketika nanti teman-teman close seperti ini, ini kemudian kita buka terjadi error seperti ini. Nah, sudah tidak bisa dibuka lagi. teman-teman nanti cukup ekstrak menggunakan file yang saya bagikan di kolom deskripsi ya. Ini cukup seperti ini, kemudian di ekstrak here. Pakai tujuzi boleh, ekstrak here seperti ini. Yes to all. Nanti SCG Tech Plus-nya akan bisa dibuka kembali. Seperti ini ya, kemudian kita buka. Jadi untuk file-nya, file RAR-nya, ini nanti teman-teman tinggal dipaste di dalam folder instalasinya. Untuk lokasi foldernya, nanti saya tunjukkan ini sudah bisa dibuka kembali ya. Oke, jadi tidak kesulitan ya lor ya. Ada pun lokasinya, nanti di download, kemudian open file location. Nah, nanti dipaste di local disk D, local disk C, sorry. Kemudian program file Z3X, ECG Tech. Nah, ini dipaste di sini. Kemudian buat shortcut. Descent to desktop. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya di sini ya. Jadi ketika nanti ECG Tech-nya mau dibuka kok terjadi error seperti tadi, ya tinggal ini di klik kanan, kemudian pakai aplikasi to ZZip, dan tinggal ekstrak here seperti ini. Nanti software-nya bisa terbuka kembali. Paham ya lor ya? Ini yang pertama, kemudian yang kedua saya bagikan untuk setup ECG Tech Managernya. Jadi untuk ECG Tech Manager ini sendiri standalone, eh sorry, portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana dengan syarat ada box-nya. Nah, jadi tidak perlu di install, cukup di klik kanan, kemudian open, dan ini cukup di ekstrak ya, seperti ini. Nanti MMC Managernya di double klik seperti ini. Nanti akan otomatis terbuka. Nah, ini termasuk salah satu solusi ketika teman-teman nanti box ECG Tech Plus-nya tidak terbaca atau tidak terkonek di EC Manager. Nah, seperti ini. Ini sudah terbaca ya. Berarti seperti ini tandanya nanti bisa digunakan. Tinggal nanti di connect. Kalau misalnya pakai UFS ya, ini tetap pakai ECG Tech Plus. Untuk source-nya, kalau UFS ya, UFS. Kalau MMC ya, MMC. Kalau mau 9008, mau digunakan flashing menggunakan USB, berarti pilih yang ini. Nah, jadi ini dipilih ke UFS port, karena saya mau ngetes dengan box UFS yang posisinya sudah tertancap BGA ya. Tinggal di klik connect seperti ini. Jadi, ini menandakan kalau EC Manager-nya bisa terbaca dengan bagus. Oke lor, paham? Jadi, untuk EC Manager tidak perlu di-install. Cukup dibuka seperti portable ya. Dibuka di mana pun bisa dengan syarat ada box-nya. Oke lor, mungkin tips dan trik dari saya. Seperti itu, bila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-temanku yang belum join di membership, silakan join, bergabung. Tentunya sudah banyak sekali konten-konten yang saya buat terkait perbaikan CPU RAM UFS, penggunaan alat UFS, ECG Tech Plus, dan alat-alat yang lainnya. Cocok sekali untuk teman-teman yang baru terjun di perbaikan CPU RAM UFS. Dan yang terakhir, tentunya gratis konsultasi. Oke lor, jadi ini tadi sedikit metode, tips, dan trik seputar update ECG Tech Plus di setup 3.8.9 yang mengalami error dan ECG Tech Plus EC Manager yang tidak bisa terkonek pada box-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tutorial pada hari ini. Dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.